Hai jual motor bespa dari tadi nunggu orang disini sendirian aja ada pohon diajak ngomong diem aja gila si Rudi gila dipake helm apa dua batu dong ini asli ini kelapa kepala lu nyolong nyolong apa itu lu bawa helm ga bawa motor hati hati lu disini lagi banyak tuduh nyolong lu jangan jangan emang lu nih gak apa sih ki disini banyak ilangan eh maaf ya maaf ya saya gak mau berteman sama maling ya saya bukan mulang maling eh bukan maling saya ini komunitas pespa komunitas pespa gila pespa gaul gua saya wah ini gua seneng nih di tulisannya di tulisannya di tapi jangan kejen lu ngepak gini kalau pelan pelan lu ntar gak gak terbaca enggak gitu usus gue pada berantakan eh nih satu pespa sejuta saudara tuh tuh banyak yang ngikut ngikut kalau udah mati lu gak masuk klub kok gampang dah pokoknya yang penting punya motor tuh ya kan kalau ngikutin komunitas pespa gua gak punya pespa sekarang kalau gua ikut komunitas pespa boleh boleh tapi motor gua bit lah gak bisa gak bisa gak bisa gak bisa bisa harus pespa harus pespa harus pespa harus pespa aku punya motor pespa dua harus punya kaos pespa ini kaos? beli apa? wah komunitas tadi dikasih-kasihin aku sablon aja lah gak bisa sablon bisa sablon bisa orang banyak orang sablon kok iya iya sablon mah gaput bang tolong pespa tulis sablon bisa tapi gak bisa ini gak sembarangan oh gak dibuang-buang ini sembarangan nah emang sampah iya iya bukan maksudnya gak sembarangan orang menerima komunitas keren banget tuh lambang ini ya kan bang bang ya senang banget tuh dik saya dari dulu pencipta pespa tapi belum pernah punya wah beli tuh pespa saya tuh dulu kangen pespa yang model-model lama kak saya dulu pernah punya pespa tahun berapa ya yang sepak borer masih diem aja gini cuman dibuangnya doang yang belok keren tuh ini ada gue pespa pak Gio wah iya itu bener tuh tahun berapa nih tahun 50 oh bilang bapak gue aja mau dia jual enggak gak gimana mau dijual orang dia sekarang pake sepatu eh kosiroda kok pengen kosiroda pespa pak Gio pespa Pia Gio kakek gue pak Gio apa Pia Gio bukan Pia Gio bukan Pia Gio bukan Pia Gio Pia Gio kok pengen kosiroda lu mau dorong-dorong dorong-dorong gue tak nih pespa gue gue istirahatin disana karena udah capek lah kesian dia mundar-mandir kadang-kadang batuk-batuk mungkin masuk angin kali pespa gue ya berasih lagi ya bawa-bawa situ ya iya kalau ada yang mau jual di di gaya 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 kalau ada yang gaya kata gue ada bener nih gue mau banget mau jika pespa lah yaudah komunitasnya kan keren-keren sekarang kan modelnya gitu malah lo di malah yang 60 juta yang 150 cc so apal banget loh kalau pespa dia Iya, sebenernya ada. Biasa orang ada Rp60.000.000. Iya, kalau ada. Sekan-sekan, jangan segitulah. Sekan aja duduk. Ada Rp20.000.000. Idi, Idi. Sekan murah banget. Lah, kalau lo mau. Pespa, pada mau rebutan ini nih. Gue sama lo aja, temen nih. Orang berebutan? Iya, berebutan itu. Pespa, karena murah. Oh. Gue ada temen lo di... Rp20.000.000. Iya, bener, bener. Yang bener nih? Iya. Mau nih? Wah, udah. Udah deh, gue langsung bilangin aja deh. Iya, udah. Bawa deh, bawa langsung deh. Ntar gue telpon bokap gue duitin. Oke. Bisa di transfer. Siap. Gue pakai baterai apa ya? Jalan ribut bener sih. Gila, Pespa. Rp20.000.000. Saya kena bilang bokap gue nih, ntar deh. WA aja, WA. Apa? Ada yang mau jual Pespa nih. Kurah banget. Rp20.000.000. Pespa. Kirim. Tolong di transfer ya. Tolong di transfer. Oke. Gue jadi anak Pespa nih hari ini. Gak ada. Kalau ada Pespa, ada cewek tuh agak keren. Hahaha. Duduk deh. Pespa. Kalau Pespa itu, biasanya anak-anaknya duduknya gak ada begini nih. Kayak. Set, set, set. Wah kak. Keren-anak gue udah kebayangin aja. Lama bener-bener si Rudi sih lah. Mau gak capek apa orang nungguin sini sendiri-sendirian. Dan tadi nyerjemin aja. Hah. Dia ada Pespa juga gue nih. Oke lah. Oke. Oke. Siti. Wah. Papa gue mau banget. Udah mau di transfer ke gua nanti. Oke. Oke. Mana Pespa. Deal ya. 20 juta. Siti. Nih. Sepanya tuh. Keren ya. Jarang dipakai nih. Udah 2 bulan gak dipakai sama adik gue. Punya adik gue sih. Sebenernya sih. Gue suruh gak banyak ngomong ini. Gue udah kira-kira. Tuh. 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 RT gaya banget tuh. Lihat tuh main laptop. Orang nyangka lagi pada main Binomo. Hehehe. Binomo udah gak boleh. Udah ketangkep. Kemarin saya main Bisari. Eh ditangkep juga suaminya. Gak boleh juga itu. Bisari, Binomo. Gak boleh. Infestasi-infestasi bodong. Waktu lahirnya gak di Bedong kali ya. Itu investasannya pada bodong. Pusernya panjang. Di bodong pusernya panjang. Hukum. Gak ada orang. Waalaikum. Ya. Waalaikum. Di dalam siapa sih? Waalaikum. Ya. Kasih nih dong. Hohohoho. Saya ingin dari sana pak. Ini kan suaranya pak. Mau perlu apa? Mau lapor ya? Masih, masih, masih. Pak RT kan? Betul. Hujan pak di luar. Saya udah tau kalo hujan di luar mah. Dari tadi. Makanya saya disini aja tunggu. Maksudnya mau keliling tadinya. Tadi saya kan luar ya hujan. Iya. Besok kemari enggak loh pak. Ya enggak. Ada untung kan. Ada yang ada itu. Ketutupan. Hujan di luar kok bisa gak basah? Saya pakai puyang. Puyang ini sakit kepala ya? Ya. Yang pakai gintek. Payung. Payung pak. Dua pak saya pakai payung. Satu. Satu saya pakai. Satu lagi saya sewain. Bisa aja sini. Saya dong. Bisa aja saya. Iya, iya, iya. Masuk Dek. Boleh pak? Masuk dong. Ntar saya keluar deh. Dek. Ini maaf nih maaf ya. Iya pak. Ini yang meja. Iya. Tempatnya gelas. Piring. Laptop. Bukan sepatu. Di mana pak ya di laptop? Di sini nih. Di luar sepatu dong. Sepatu saya mana pak? Ada di sini duduk. Sepatunya di sana. Kelihatan orang susah nih. Kalau orang kaya. Sepatunya pakai remode. Jalan sendiri. Cukup. Bapak bisa odo. Ya. Ini baru tumpen. Ini ada apa ini? Ada saya pak. Sebenarnya ada yang lain. Pak RT apa ya? Saya artinya di sini. Saya nanya tadi di. Ada orang lewat. Saya kalau di sini memang terkenal Dek. Oh. Kamu tahu tadi nanya? Tanya. Orang yang tahu kan? Tahu. Oh. Masuk tempe. Lisot. Tahu. Dibacem nggak? Dibacem nggak? Saya ini udah 13 tahun jadi RT. Ada di RT. Udah terkenal kemana-mana. Iya. Makanya saya mau otakannya. Kenal Pak RT. Pak RT Paki ya? Iya. Langsung begitu aja. Udah tahu nama saya aja. Iya. Saya di sini. Selama jadi RT. Aman lingkungan. Gila nggak? Gila benar. Oh. Gila kan? Iya. Aman berarti. Berarti Bapak? Saya dulu malingnya. Yang ganda. Pokoknya selama saya di sini. Di sini aman. Saya terapkan sistem keamanan. One gate. One gate. One gate. One gate. Itu memang beli ya dia. Iya beli satu. Maksudnya sistem satu pintu. Oh. One door. One door. Satu pintu. One door. Satu pintu. Bedor. Bedor itu Pak. Iya. Bedor itu kalau yang jalan. Ih, saya bedor. Bedor. Hehehe. Eh, Pak. Ini saya pakai sistem satu pintu aja. Oh. Itu untuk aman. Itu rahasianya kayak begitu. Iya, iya, iya. Di sini mah udah. Wah, udah bebas. Orang di sini mau tinggal. Berapa lama juga aman. Gak pernah. Aman di sini Pak ya? Gak ada kehilangan. Rumah banyak yang kosong Pak. Di sini. Kan pada pergi. Apa lagi Jum'an, Sabtu, Minggu. Pada kepila. Kosong. Bang, saya mah jaga satu pintu aja udah. Gak perlu kemana-mana. Aman. Aman Pak ya. Orang di sini kan punya motor. Punya mobil. Itu motornya kagak dipadar. Gak dikunci. Enak banget ya. Saya itu motor pada yang ngasih saya konci. Oh gitu ya Pak? Iya. Koncinya hilang. Oh. Pak kirain saya nggak dikunci karena. Aman. Iya maksudnya aman. Saking aman ya. Iya pantus sih saya jalan ke sini. Butuh motor pada tau di luar. Gitu di sini mah aman. Mobil-mobil tau di luar. Apa lagi. Kenapa nggak di tau di kulkas ya. Emang kukwe ulang tahun. Enggak maksudnya aman berarti di luar. Ini kan kalau saya ini masuknya di blok B. Nah iya. Ini blok D itu. Itu yang tingkat ekonominya agak tinggi. Rumah gudu-gudu semua sana pojokan. Itu pada sini ke luar kota yang itu. Rumahnya kaya-kaya banget. Bangsa punya AC sekali. Rumah kali AC nya banyak kali itu ya. Wah itu AC semua kan di rumahnya gudang dek. Pates-pates saya pas saya lewat langsung cus begitu. AC dingin. Iya Pak. Langsung cus abis. Itu rumah gede-gede gitu. Gede banget itu. Kalau pergi ke luar kota mas semuanya ngikut. Pembantu-bantunya ngikut. Itu rumah kosong. Berarti kosong banget aja. Dipercayaan sama saya. Wah. Pak gede semua pintunya saya yang pegang itu. Pokoknya di sini mah aman kelas lama saya. Aman ini masa jam berapa ya Pak? Kalau enaknya. Kalau biasanya saya ini kalau muter keliling. Itu pagi. Habis sholat subuh tuh. Saya keliling tuh dek. Keliling. Karena kan biasa kalau subuh ada kejahatan. Biasanya siapa? Orang pada ngatung-ngatungi itu. Iya. Di atun dateng itu. Saya muter itu. Sampai jam enam setengah tujuh di rumah. Udah saya tinggal. Mereka pada kerja. Itu yang suami-suami kerja. Ya kan? Gitu. Saya muter lagi jam setengah dua belas. Berarti Bapak nggak kerja dong? Nggak. Saya RT kerjanya. Oh kerjanya RT ya? Iya. Gaji saya gede loh dek di sini dek. Selain dari pemerintah. DKI. Warga sini pengen ngumpulin duit. Saya doa apa dek? Pak RT kan memang ada gajinya. Ucapan terima kasih dari warga itu ada juga buat saya. Saya kan bertiga. RT sekretaris sama pendahara. Gitu. Tapi aman sini ya? Parkir-parkir aman ya? Udah nggak usah dijaga-jagain. Kalau di situ noro mobil di mana-mana aman udah nggak ada. Banyak yang kosong rumah? Sekarang-sekarang ini ada empat rumah yang kosong karena Pak Sastro lagi pulang Ambung. Wah Pak Sastro. Terus Pak Handoko kayaknya kemarin lagi keluar kota dia. Hmm. Bawa anak-anaknya segala macam gitu. Itu pada kevila. Iya. Itu ada lagi Bu Sari. Bu Sari itu kalau nggak salah. Oh ada yang ini jengguk saudaranya. Sakit. Ada yang kawinan. Oh. Bukan jengguk dong. Kan kalau datang jengguk juga. Iya. Tapi kalau jengguk itu orang sakit. Oh nggak juga dek. Kalau jengguk. Namanya silaturohim. Ya iya itu jengguk juga silaturohim namanya. Gitu. Ada empat rumah kalau nggak salah dek. Kosong. Itu yang kata rumah tingkatnya doyong itu nggak siapa ya Pak ya? Itu salah bikin dek. Itu rumah tingkat doyong gimana sih? Iya maka-maka saya juga. Itu rumah gimana? Apa yang mandornya ngambil-ngambilin itunya Pak ya? Itu rumah seniman dek. Oh seniman ya? Iya. Doyong gitu ya Pak? Iya memang sengaja dibikin gitu. Hmm. Kayak menara-menara yang di luar negeri kan? Oke. Biasa. Di sini itu piaraan saya. Oh. Kalau ada tamu. Hmm. Kode buat saya. Kok nggak dicuangin air gitu? Ya saya merah di luar negeri dalam. Oh gitu ya Pak? Gaib gaib. Oh gaib. Marah iya. Oh Bapak salah satu parahan hadirin ya? Paranormal. Yang rame Pak ya udah ya? Sepi ya? Bukannya sepi. Rame sih rame tapi aman. Aman ya? Ya sepi-sepinya itu tadi saya bilang. Orang perangkat kerja itu jam-jam setengah delapan sampai jam dua belas. Maka saya jam setengah dua belas itu keliling. Ntar sepi lagi itu saya itu. Ya gitu. Malam kalau malam ronda saya ga. Tidak ada ronda. Tidak ada ronda Pak? Karena aman. Malam itu? Lijur. Tugas RT. Sekretaris. Jaga. Eh tapi udah kunci pintu aman. One gate. One gate. Apa sih lo silim satu pintu namanya ya? One gate dua. Pak pusing-pusing amat Inggris mah. Saya lupa. Aduh saya lupa. Saya belum ngasih makan anjing. Pak. Eh kucing ya? Aduh saya lupa. Ntar Pus. Slow aja ada tamu ini. Ada berapa ya kucingnya Pak? Saya miara kucing itu dari kecil. Ada satu. Temennya dateng. Perempuan. Yaudah dari sini jadi banyak. Berkembang biang. Tetangga saya Pak. Miara macan Pak. Itu macan. Dari kecil? Dari kecil sampai gede. Itu macan. Itu macan. Pas ada tamu mau diterkam. Yang punya rumah marah. Dia omelin itu macan. Sekarang Pak. Jadi kucing. Hebat juga. Ya punya rumah ya. Ya Pak. Ya Pak. Ya Pak. Udah minum apa deh? Lah. Oh canda Pak. Ya jadi situasi disini aman. Emang situ mau ngambil rumah yang di blok berapa sih? Enggak Pak saya nggak ngambil rumah Pak. Bukan mau tinggal disini. Naik-naik sistem kamaran sini apa segala macam. Enggak Pak. Ya Pak. Jadi saya kemari saya mau maling Pak. Tuh. Ini. Jadi saya udah tau data-data sini Pak. Kalau kosongnya kapan. Nah terima kasih nih Pak RT nih atas informasinya. Kemaling saya atur Ahmi ya. Dek. Maaf nih ya. Orang mah kalau mau ngambil, ngambil aja sana. Ngambil kemari-mari pakai nanya-nanya. Disini banyak CCTV. Wuuuh. Di tiap rumah ada CCTV. Tapi nggak di tengah kan? Enggak di sisinya. Nah saya ke tengahnya dong. Jadi nggak kelihatan. Kalau yang di tengah udah TV digital Dek. Gitu. Luar nggak lu? Lu mau maling ya. CCTV udah mengetarai wajah anda ya. Jangan macam-macam ya. Aduh lu Pak Blani betul LCD-nya rusak. Jadi aman ya Pak? Aman dari mana Dek? Jangan macam-macam. Saya jadi RT udah lama nggak pernah kehilangan ya. Situ saya ketarain ya. Saya juga ketarain. Saya juga ketarain Bapak. Saya ini maling Pak. Bapak saya ketarain. Nanti yang saya incer ini rumah Bapak terus nih. Saya ketawa Bapak. Berarti warga saya suruh kena disini. Jangan gitu dong. Ya tunggu sini Pak. Yang rumah doyong itu sepi ya. Rumah belum jadi udah doyong. Potong. radook. Terima kasih.